Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Cinta Orkid Jelajab Semoga sobat anggrek dimanapun anda berada selalu sehat dan dilancarkan rezekinya amin Untuk video kali ini, Cinta Orkid Jelajab akan menyajikan sebuah konten dengan judul Cara membuat pupuk anggrek dengan menggunakan kulit jeruk sobat Setelah sobat anggrek makan jeruk, kulitnya jangan dibuang sobat Karena sampah kulit jeruk mengandung banyak sekali zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman Di antaranya salah satunya adalah anggrek sobat Di dalam kulit jeruk mengandung unsur haramakro yang sangat dibutuhkan tanaman Yaitu unsur nitrogen, fosfor, dan kalium Yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman Fungsi dari nitrogen adalah untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan Khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun Berperan dalam pembentukan satiju daun atau klorofil Yang sangat penting dan untuk melakukan proses fotosintesis Berperan juga dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya Fungsi fosfor yaitu mengaktifkan pertumbuhan tanaman, pertumbuhan bunga, mempercepat pematangan buah dan tanaman Fosfor juga merangsang pertumbuhan akar, terutama akar lateral dan akar rambut Fungsi dari kalium yaitu mengatur kesimbangan air dan memperkuat struktur tanaman Untuk mengatur kesimbangan air yaitu kalium membantu tanaman mengatur kesimbangan air sehingga tanaman lebih tahan terhadap kekeringan Untuk memperkuat struktur tanaman yaitu kalium membantu memperkuat struktur tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok Di dalam kulit jeruk itu mengandung beberapa manfaat Di antaranya pembentukan alami karena adanya unsur haram makro Yang kedua untuk mengatasi hama secara alami Misalnya daun menghitam karena ada bakteri Hama atau bakteri yang cukup dengan mengoleskan kulit jeruk pada daun yang terserang hama Yang ketiga meningkatkan kualitas tanah Sisa kulit jeruk dapat digunakan untuk mengasamkan tanah Membantu meningkatkan keasaman tanah Caranya cukup keringkan kulit jeruk dan giling menjadi bubuk Taburkan kulit jeruk yang sudah digiling ke tanah dan campurkan Yang keempat mengusir semut dan hama lainnya Kulit jeruk dapat melindungi tanaman dari semut dan predator lainnya Karena aroma kulit jeruk yang tidak disukai hama Oke sobat untuk pengaplikasiannya Tonton terus video ini sampai habis sobat Oke sobat anggerik Untuk langkah pertama kita siapkan kulit jeruk Dan kunting Langsung saja kita potong-potong kecil-kecil kulit jeruknya sobat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat anggerik Setelah kita potong kecil-kecil kulit jeruk Lalu kita masukkan ke dalam toples kulit jeruknya Setelah itu kita isi air Toplesnya sampai penuh sobat Setelah itu kita tutup toplesnya Dan kita Diamkan Diamkan Kita diamkan selama 24 jam Selamat Oke sobat anggerik Sudah 24 jam kita merendam kulit jeruk ini Kita lanjutkan Membuat Pupuk anggerik Dengan menggunakan larutan kulit jeruk Kita siapkan sprayer Kita saring Perendaman kulit jeruk ini Airnya sudah berwarna kuning sobat Menandakan Sudah bercampur dengan air Kita saring sobat Setelah itu Kita lancarkan Perendaman kulit jeruk ini Dengan air biasa Sampai penuh sobat Ini sprayer ukuran 2 liter sobat Setelah itu Kita sudah siap untuk mengaplikasikan Pupuk anggerik dari rendaman kulit jeruk Sobat kita bomba dulu Oke sobat kita siap semprotkan pada tanaman anggerik kita sobat Mereka Pupuk anggerik Pupuk anggerik selamat menikmati oke sobat sudah habis semprotan semua oke semoga video ini bermanfaat semoga anggar-anggara kita selalu subur rajin berbunga dan rajin beranak oh ya jangan lupa tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sinta Orkid Jelacap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati